Intro Saya berada di kota Menado, di pinggir pantai yang penuh dengan batu-batu besar dan juga balok-balok beton yang dicetak membuat semacam silang begini. Ini untuk apa? Untuk reklamasi pantai, guna mempercantik kota yang baru saja mendapat adipura. Pantai-pantai direklamasi, ada yang untuk mal, ada yang untuk ruko, di dekat perbatasan menuju Gorontalo, dibikin taman untuk publik, diberi patung gurita, kota ini terus diperindah. Di kota inilah saya menyampaikan beberapa inspirasi dari kota berpenduduk mayoritas Nasrani. Seorang dokter di Amerika yang juga kebetulan seorang psikolog, dia berkata bahwa kebanyakan pasien saya sebenarnya dia tidak sakit secara medis, tapi sakit secara psikologis atau mungkin lebih tegas sakit setelah jiwa. Bukan berarti sakit jiwa menjadi orang yang betul-betul parah sakit jiwa, sakit ingatan, tapi dari gangguan psikologis, gangguan kejiwaan, maka banyak sekali muncul sakit penyakit. Sehingga ketika orang itu ke dokter, bahkan mungkin hanya dipegang-pegang, disuntik, ya vitamin katakan begitu, dia sudah merasa aman, sudah ke dokter rasa aman. Dan rasa aman itulah sebenarnya yang membawa proses kesembuhan. Karena ternyata banyak sakit penyakit sebenarnya muncul itu dari sikap hidup yang merasa tidak berarti, ya terbuang, tersingkirkan, tidak berguna. Sikap-sikap negatif seperti ini ternyata mempengaruhi stamina di dalam kesehatan. Karena itu sekarang mulai banyak muncul di mana-mana. Seperti yang namanya laute klub, wah klub tertawa. Dan tentunya juga diiringi dan diselingi dengan program-program seminar yang intinya adalah membawa pola hidup yang penuh ucapan syukur. Diajarkan bagaimana merasa berarti dalam hidup ini dengan menolong orang lain. Karena siapapun Anda, Anda pasti bisa menolong orang lain. Untuk menolong tidak perlu uang, tapi butuh sedikit kebaikan hati. Kita menolong membukakan pintu, menolong mengangkatkan barang. Ketika kita duduk di kereta atau tempat umum, kita memberikan tempat duduk kita kepada orang lain. Nah, sikap-sikap mental dan sikap hidup semacam ini ternyata membuat seseorang itu bukan hanya bahagia, tapi hidupnya berarti. Dan ternyata ketika orang punya mental dan sikap hidup demikian, perlahan namun pasti kesehatannya semakin perima. Semakin bahagia, semakin berarti hidupnya, makin banyak aktivitas yang memberi dampak kepada orang lain, maka dia semakin sehat. Orang-orang yang pensiun lalu tidak melakukan apa-apa, dengan sangat cepat proses penuaan terjadi. Tapi orang-orang yang pensiun dan masih banyak kegiatan sosial, mengabdikan hidupnya pada bidang-bidang tertentu, mereka tetap terus bergairah dan mereka tetap sehat. Karena itu Anda tidak harus menunggu sampai pensiun dan baru berbuat baik. Alangkah baiknya dari sekarang pun, di usia yang masih sangat muda, bahkan remaja, Anda boleh membangun hidup mulia, merasa berarti, berdampak, dengan mensyukuri diri sendiri, lalu berguna bagi orang lain. Maka Anda akan mendapatkan kesehatan yang jauh lebih prima, dan tentunya dengan itu kita menikmati keberhasilan yang kita raih. Itu inspirasi dari saya. Salam dasyat luar biasa. Terima kasih telah menonton!